Rajab termasuk satu dari empat bulan yang istimewa yang disebutkan spesifik dalam Al-Quran empat bulan ini keempatnya dengan nama empat bulan khurum di surah ke-9 Al-Tawbah di ayat ke-36 ketika Allah SWT berfirman sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam ketentuan di kitabnya bahkan sejak mencipta langit dan bumi setahun itu ada 12 bulan jadi Allah mendesain perjalanan waktu kita beraktifitas di bumi ini setidaknya setahun tidak ada gunanya nak tertinggi sekolahnya kalau dia jauh dari agama begitu kita masuk di kubur siapa yang doakan kita? masuk di kubur siapa doakan kita? sodara tak? jangan makin harap tanya diri-dirita masing-masing pernah tidak kita doakan adik tak dalam 24 jam? pernah kita doakan sodara tak dalam 24 jam? jarang saya saja nanti tapi sodara aku harus didoakan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205 Allah sampaikan Allah sampaikan ketika mereka berpaling dari kalian maka mereka segera membuat kerusakan di atas muka bumi siapa yang dimaksud? yang dimaksud adalah golongan orang-orang munafik dan golongan orang-orang kafir sejangkih-jangkihnya tukang pijat ketika punggungnya ada masalah dia akan pijat ke tukang pijat yang lainnya sehebat-hebatnya tukang cukur ketika dia ingin cukur dia akan datang ke tukang cukur lainnya makanya kata Nabi jangan takut jangan sedih selalu ada Tuhan bersama inner child sebenarnya adalah sisi anak-anak jadi sisi kekanakan dari seseorang nah kalau saya sendiri mendefinisikan bahwa inner child adalah sesuatu yang dilihat, dirasakan didengar dan dialami oleh seseorang di masa anak-anaknya yang terjadi secara berulang-ulang yang itu membentuk suatu kepribadian membentuk suatu karakter bahkan terrekam erat di dalam alam bawah sadarnya nah terkadang inner child ini ada yang sifatnya positif ya ini dengan pola asu, pola pendidikan dari orang tua, dari guru-guru membentuk kepribadian yang luhur berakhlakul karima ya memiliki adab yang tinggi sekaligus kebiasaan untuk peduli terhadap sesama dan terhadap lingkungan dengan banyak ingat Allah hati menjadi tenang tapi saya urutkan justru yang ketujuh pemungkasnya kenapa? karena semua yang enam tadi adalah penyebab tenang tapi puncak ketenangan itu datang dari mana? ini hanya sebabnya saja kenapa orang tenang? karena ada makan kenapa ada tenang? karena kenderaannya lancar kenapa dia tenang? karena tetangganya baik kenapa dia tenang? karena hatinya lapang kenapa dia tenang? karena rumahnya luas ada karena-karena tapi ada yang lebih besar daripada karena itu sebab itu sya'abatnya Allah